Halo sahabat, apa kabar anda hari ini? Semoga tetap sehat dan bahagia selalu. Kembali lagi saya hadir untuk berbagi cerita soal kisah-kisah unik namun nyata terjadi. Hari ini saya ingin berbagi cerita soal wilayah paling berbahaya di muka bumi. Disebut berbahaya karena siapapun yang datang ke tempat itu akan hilang tanpa jejak. Baiklah sahabat, saya akan berbagi cerita soal dimana wilayah tersebut. Selama ini kita mengenal Segitiga Bermuda sebagai wilayah paling misterius di lautan dan kisahnya sudah sering didengar banyak orang. Namun, tahukah anda bahwa di dunia ini ada daratan yang memiliki kisah hampir sama dengan Segitiga Bermuda? Wilayah tersebut dikenal sebagai Segitiga Setan yang terletak di Alaska, Amerika Serikat. Segitiga Alaska dianggap sebagai tanah paling misterius di dunia. Tempat menantang untuk yang paling berani dan paling berani. Segitiga Alaska meliputi wilayah yang luas di negara bagian Alaska, Amerika Serikat. Membentang dari wilayah Tenggara dekat Jenau dan Iyakutat hingga wilayah utara pegunungan Borow dan Kota Angkor. Di dalam Segitiga Alaska ada banyak daerah yang tidak diketahui. Hutan belantara yang sama sekali belum dijelajahi termasuk puncak-puncak gunung besar dan tundra tandus yang terisolasi. Meski bukan tempat yang aman, banyak orang yang suka berpetualang dan menjelajahi alam tempat ini. Setiap tahun ratusan operasi pencarian dan penjelamatan dilakukan di sini. Meski begitu, Angkatan Bersenjata Federal jarang menemukan jejak korban dalam kondisi hidup atau mati. Menurut statistik, ada sekitar 16.000 korban hilang di udara tipis Segitiga Alaska yang misterius. Diperkirakan 4 dari setiap seribu orang di Alaska hilang dua kali lipat di bagian lain Amerika Serikat. Salah satu peristiwa yang luar biasa adalah pada tahun 1950. Ketika 44 orang di dalam pesawat militer Amerika Serikat menghilang seolah-olah menguap ke udara. Kecelakaan itu terjadi saat pesawat dalam perjalanan dari Alaska ke Texas pada tanggal 26 Januari 1950. Tidak ada puing atau korban yang ditemukan. Angkatan Udara Amerika Serikat dan Angkatan Udara Kanada bergabung dalam pencarian. Tetapi kondisi cuaca buruk menyebabkan dua pesawat jatuh saat mencari C-5 Pandey. Setelah tiga setengah minggu melakukan pencarian, akhirnya pada tanggal 20 Februari tahun 1950, upaya penyelamatan akhirnya dihentikan. Segitiga Alaska terus mendapat perhatian publik pada tahun 1972. Ketika pesawat yang membawa Hellbox menghilang antara Angkorb dan Januari. Hellbox sedang dalam perjalanan ke Januari untuk mengkapanyikan rekannya Nick Begit, seorang dari Partai Demokrat dari Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat di Alaska. Insiden itu membuka operasi pencarian dan penyelamatan terbesar di Amerika Serikat, seluas 8 juta hektare, dengan 40 pesawat militer dan 50 pesawat sipil. Namun 39 hari kemudian, pihak berwenang tidak menemukan petunjuk apapun, mulai dari puing-puing hingga bagian tubuh. Setelah kecelakaan itu, Kongres Amerika Serikat mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan semua pesawat sipil untuk memasang sistem navigasi darurat. Pada tahun 1990, pesawat ringan Cessna 340 yang membawa satu pilot dan empat penumpang juga menghilang di atas Alaska dan tidak ada yang mendapat kabar. Ada berbagai argumen mengenai hilangnya ratusan orang di Alaska. Salah satunya adalah rumor roh jahat yang terkait dengan penduduk asli telingit yang tinggal di daerah tersebut. Orang-orang ini diperkirakan muncul 11.000 tahun yang lalu. Nama mereka telingit berarti orang pasang. Orang-orang ini percaya bahwa ada iblis yang berubah bentuk bernama kustaka, hibrida antara manusia dan berang-berang. Makhluk ini menggoda manusia sampai mati. Menurut legenda, kustaka juga dikenal sebagai otterman. Menculik orang-orang yang hilang ini, kemudian mencuri jiwa mereka. Cerita rakyat ini memang tidak pernah terbukti. Tapi setidaknya masih menjadi kisah yang menakutkan. Ada yang berhipotesis bahwa segitiga Alaska terletak di daerah yang sering terjadi aktivitas tornado. Dimana banyak fenomena cuaca anomali dalam hal medan magnet dan elektromagnetik serta tornado energi yang berasal dari arus listrik. Beberapa tempat lain di planet ini juga diyakini memiliki fenomena seperti ini. Seperti gunung berapi hamakulia di Hawaii, laut setan di Jepang, segitiga bermuda, serta kutub utara dan kutub selatan. Namun, penjelasan yang lebih realistis adalah, gunung es Alaska yang besar mungkin telah menelan korban atau pesawat. Gletser Alaska memiliki banyak rongga, seperti sarang lebah dengan gua tersembunyi yang dapat menampung seluruh rumah atau bangunan. Selain itu, dengan iklim kutub dengan hujan salju yang lebat, banyak orang percaya bahwa fenomena menghilang di udara di segitiga Alaska, kemungkinan besar terkubur oleh es dan salju. Meskipun angka menakutkan tentang tingkat orang yang menghilang di Alaska, lokasi ini masih menarik banyak wisatawan setiap tahun. Negara bagian Alaska telah menjadi tujuan wisata yang sangat populer, dan jumlah pengunjungnya masih terus meningkat setiap tahunnya. Terima kasih telah menonton!